Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang kami hormati, Saya Supriyatno, Direktur Utama Bang Jateng, menyampaikan terima kasih atas kesempatan kepada kami untuk dapat mengikuti acara BUMD Award ini. Sebagai badan usaha milik PMDA, Bang Jateng fokus pada pencapaian visi sebagai bang terpercaya menjadi kebanggaan masyarakat dan mampu menunjang pembangunan daerah. Bauran kebijakan pemerintah, khususnya dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah berhasil mendorong pertumbuhan dan kemajuan Bang Jateng hingga saat ini. Bapak-Ibu sekalian, pengalaman di masa pandemi, kinerja Bang Jateng tetap tumbuh dan terus meningkat hingga saat ini telah mencapai aset sebesar Rp89,48 triliun atau tumbuh sebesar 12,75% year on year. Ada pun penyaluran kredit Bang Jateng selama ini bertumpu pada segmen retail dan UMKM sehingga dapat memberikan multiplier efek dalam pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis perdisaan khususnya di Jawa Tengah. Sejak tahun 2016, Bang Jateng telah mempelopori kredit dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang mudah seperti kredit Mitra Jateng 25, kredit Lapa, kredit Startup Millennial, dan tentunya kredit usaha rakyat. Penyaluran kur oleh Bang Jateng tahun 2020 ini mencapai Rp5,7 triliun atau 100% dari target kuota yang diberikan pemerintah sehingga diharapkan mampu mengakselerasi ekonomi Jawa Tengah. Kedepan, Bang Jateng akan terus menyalurkan kredit kepada UMKM dengan mudah, cepat, dan murah sehingga mampu mengakselerasi perekonomian daerah. Bapak-Ibu yang kami hormati, Di era digital saat ini, Bang Jateng telah melakukan adopsi teknologi dan digitalisasi pada tiga area utama, yakni produk dan layanan, operasional, dan manajemen data untuk pengambilan keputusan. Di masa ini, Bang Jateng telah memiliki produk layanan berbasis teknologi seperti CMS Pemda, e-retribusi, host-to-host PBB, IPLO, ready cash, debit card, EDC, dan mobil banking, serta internet banking, dan QRIS tentunya. Bahkan, untuk pembayaran atau payment dapat dilakukan melalui kanal agen lagu pandai, kantor pos, Gere Indomart, Alphamart, Grupe, Tokopedia, dan lainnya. Bang Jateng juga telah menyediakan digital launch atau digital space yang memungkinkan para nasabah melakukan transaksi secara mandiri, baik itu melalui layanan store dan tarik tunai, layanan cita buku, dan teller digital. Untuk mendukung proses otomasi telah disiapkan juga pengembangan big data, pemanfaatan robotik, proses analytik, dan implementasi e-nawala atau e-office. Nah, melalui otomasi tersebut tentunya akan mempercepat proses bisnis sehingga lebih efisien dan mengurangi human error sehingga layanan nasabah bisa semakin meningkat. Bapak-Ibu yang kami hormati, berbagai kebijakan dan strategi yang telah ditempuh membuahkan hasil yang membanggakan kita semuanya. Dari aspek tingkat kesehatan, Bank Jateng saat ini mendapat predikat bank sehat dari penilaian OJK. Adapun dari aspek finansial, indikator keuangan Bank Jateng terus tumbuh dan menguntungkan. Rasio keuangan terjaga pada komposit yang baik seperti halnya return on asset atau ROA sebesar 3,12%. Ini lebih tinggi dari rata-rata industri sebesar 2,5%. Sedangkan return on equity mencapai 25,30% sehingga menunjukkan tingkat pengembalian modal yang cukup tinggi. Bank Jateng juga senantiasa memenuhi target setoran dividen yang selalu meningkat. Untuk tahun 2022, Bank Jateng telah menyetor dividen mencapai hingga sebesar Rp408,65 miliar atau 75% dari setoran dividen seluruh BUMD Provinsi Jawa Tengah. Dengan potensi daerah yang semakin prospektif, kami berharap ini akan mendorong Bank Jateng untuk semakin berkembang lagi guna menggerakkan ekonomi di Jawa Tengah. Mohon doa setu, sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.